Masih soal penggerebekan, saudara, tim Satuan Narkoba Polores Cianjur, Jawa Barat menggerebek sebuah vileh di kawasan puncak Cianjur yang dijadikan tempat pembuatan obat keras palsu. Polisi juga mengamankan empat tersangka, termasuk barang bukti. Dalam rekaman penggerebekan, tim Satuan Narkoba Polores Cianjur menggerebek rumah yang dijadikan tempat pembuatan obat keras palsu di Komplek Vila Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan empat orang tersangka ditangkap, lalu dibawa ke Polores Cianjur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan 55 ribu butir obat keras tertentu dan obat palsu siap edar. Dikirimnya sampai kejawaan. Empat tersangka pembuat obat keras tertentu ditangkap dan diperiksa di Polores Cianjur. Pelaku sudah memproduksi obat keras tertentu dan palsu baru satu bulan dan diedarkan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Polisi juga menyita alat-alat yang digunakan untuk pembuatan obat keras palsu. 55 ribu obat keras terlarang berbagai merek bahan dasar pembuatan obat. Pelaku terjerat Pasal 35, Pasal 436, Undang-Undang RI No.17 tentang kesehatan dan terancam 12 tahun penjara. Penyelenggunaan sekian farmasi jenis obat keras tertentu atau OKT di wilayah hukum Polores Cianjur. Dari hasil produksi homo-industri dari kelompok ini itu diedarkan di wilayah Jianjur, Bandung, dan sekitarnya. Serta juga ada melalui paket ke Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, homo-industri ini dijalankan oleh para pelaku kurang lebih baru satu bulan terakhir ini. Untuk pasal yang dikenakan atau akan dikenakan kepada para pelaku adalah Pasal 435 atau Pasal 436, Ayat 1, dan Ayat 2, Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Di mana ancaman hukumannya paling lama 12 tahun atau binalah denda paling banyak 5 miliar. terima kasih. Terima kasih.